Halo Traders, kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi baru dari Forex EMF yang bernama Quick Pro. Aplikasi ini mengusung tagline jadi trader jago. Jago analisa dalam satu kali klik. Ada tiga fitur utama yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Pertama adalah soal transaksi yang menggabungkan keunggulan antara MetaTrader dengan TradingView. Yang kedua adalah fitur Watchlist dan yang ketiga adalah fitur Market Detector. Kita bahas transaksinya dulu ya teman-teman. Jadi kita langsung saja nih, kita langsung saja ke menu chart di bawah ini ya teman-teman. Kita klik aja langsung di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat di atas ini kita bisa memilih pair yang kita sukai ya. Misalkan kita mau pilih apa, terserah aja nanti di sini sudah ada listnya yang lengkap ya teman-teman. Cuman untuk kebutuhan kali ini coba kita akan pilih EURUSD saja. Nah, kemudian ya teman-teman kalau Anda mau langsung transaksi, kalau Anda mau pakai market eksekusi, Anda bisa langsung misalkan Anda klik jual ini ya. Anda klik jual ini ya teman-teman. Maka di sini akan muncul volumenya juga Anda bisa sesuaikan ya. Anda mau pakai berapa lot, nah itu nanti bisa di Anda sesuaikan saja. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian kalau Anda mau pakai order yang pending ya teman-teman. Nah, ini yang kelihatan sama persis seperti trading view ya. Kita klik di icon yang di atas ini ya, yang ada bundar-bundarnya itu ya teman-teman. Nah, kita klik maka akan muncul ini ya teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan trading view, maka ini kayak risk reward ratio yang biasa teman-teman lihat di channel saya ketika saya live ya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan saja ya teman-teman Anda bisa lakukan misalkan Anda mau buy limit di sini. Ya, Anda tinggal geser-geser saja ya teman-teman. Misalkan Anda buy limit di situ, kemudian Anda targetnya Anda tinggal sesuaikan saja. Persis, cuma geser-geser saja ya teman-teman. Itu kalau Anda mau pakai cara geser-geser ya. Kemudian kalau Anda mau pakai cara yang manual juga di sini, di bawahnya sini ada juga ya teman-teman. Anda mau order price-nya berapa, Anda tinggal isi. Ada volumenya berapa, load size-nya berapa, Anda juga tinggal isi. Pokoknya tinggal sesuaikan saja ya teman-teman. Dan kalau Anda merasa sudah tepat, Anda tinggal klik send ini ya. Tombol send ini Anda klik ya teman-teman, maka ordernya sudah terpasang seperti ini ya. Dan kalau Anda misalkan mau mengubah atau menghapus ordernya, Anda tinggal klik ini saja ya teman-teman. Anda klik ini. Dan kalau misalkan Anda mau memodify, Anda tinggal klik saja modify ya teman-teman. Jadi Anda mau ubah, Anda bisa langsung geser-geser juga ya teman-teman. Atau Anda bisa isi juga secara manual di bawah sini. Anda bisa klik send ya teman-teman. Atau kalau misalkan Anda ingin menghapus ordernya, Anda juga bisa seperti tadi ya teman-teman. Anda tinggal klik apa namanya, kotak ini ya teman-teman. Maka Anda tinggal pilih saja delete order seperti ini ya. Jadi sangat gampang sekali. Fitur yang kedua adalah watchlist ya teman-teman. Jadi kita tinggal scroll aja nih di bawah, maka akan kelihatan watchlist ya. Nah, di sini itu seperti forex screener ya teman-teman. Jadi di sini Anda bisa melihat misalkan XAU USD atau gold. Itu di sini kita melihat eh ini trendnya lagi apa nih. Di sini kelihatan lagi bullish ya kan. Ada segitiga ijo yang ada tiga buah segitiga ijo ya. Kalau yang paling bullish berarti ada empat begitu ya. Ini saya kira sudah dipahami ya teman-teman. Jadi gampang aja ya. Jadi gold itu dia sedang bullish. Kemudian kita juga bisa melihat eh sentiment market ini kira-kira seperti apa. Seperti misalkan kita lihat di sini, eh ternyata yang buy itu, sorry yang sell itu 71% sedangkan yang buy itu 29% ya teman-teman. Di sini kita juga bisa mendapatkan clue ya. Lalu kemudian kita bisa mengedit ya teman-teman. Untuk watchlistnya ini kita bisa mengedit. Kita tinggal klik aja di sini ya teman-teman di edit watchlist ini. Kemudian di sini kita bisa add atau delete ya. Nah di sini nanti teman-teman bisa centang aja mana yang teman-teman ingin tambahkan atau yang teman-teman ingin hapus. Fitur ketiga adalah market detector ya teman-teman. Jadi kita ke menu detector ini maka akan muncul ya. Jadi di sini ada tiga buah clue analisa teknikal yang kita bisa gunakan ya teman-teman. Pertama ini di sini ada kelihatan support and resistance ya. Di sini akan muncul nih misalkan EUR AUD yang paling atas sendiri ya. Oh supportnya ini udah nyentuh dia sekitar, bukan sekitar ya memang satu bar yang lalu ya teman-teman. Jadi kita bisa dapat clue eh satu bar yang lalu EUR AUD ini dia kena support ya teman-teman seperti itu. Kemudian ada juga di sini stochastic ya. Jadi di sini ada stochastic overbought dan oversold ya teman-teman. Jadi misalkan USD card yang paling atas sendiri itu keterangannya adalah exit overbought. Jadi dia baru aja keluar dari area overbought ya teman-teman. Artinya apa? Eh mungkin gue bisa sell nih ya. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan kemudian yang ketiga adalah di sini adalah candlestick pattern ya. Dan kemudian kebetulan karena saat ini tidak ada candlestick pattern yang terbentuk maka tidak ada keterangannya ya teman-teman. Tapi nanti kalau ada maka dia akan muncul. Entah hammer, entah bullish engulfing atau bearish engulfing. Nah nanti akan muncul di sini. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan daftar di 4X EMF. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan segera download aplikasi Quick Pro yang sangat keren ini.